Sejarah kontroversial Maria Luisa of Parma Queen of Spain Maria Luisa of Parma merupakan ratu Spanyol yang sangat kontroversial dia digambarkan sebagai wanita yang cerdas ambisius dan dominan mengenai penampilannya dia dianggap cantik pada saat pernikahannya dengan sepupu pertamanya Raja Charles IV dari Spanyol Namun ketika berusia 30 tahun Maria Luisa dilaporkan mengalami penuaan dini yang mengerikan Duta Besar Rusia mengungkapkan ratu Maria Luisa telah berulang kali melahirkan Sakit-sakitan dan mungkin beberapa penyakit bawaan telah menyebabkan dia layu seluruhnya Kulitnya berwarna sangat kuning dan telah kehilangan banyak gigi adalah pukulan maut terakhir untuk hilangnya kecantikan sang ratu Bahkan di usia 30 tahun dia sudah mengenakan gigi palsu yang biasa digunakan oleh orang tua Hubungannya dengan Perdana Menteri Manuel dan pengaruhnya terhadap Raja Charles IV membuatnya tidak disukai rakyat dan bangsawan Secara keseluruhan Maria Luisa memiliki 24 kehamilan dimana 14 diantaranya berhasil dilahirkan dan 10 keguguran Queen Maria Luisa terkenal sangat mendominasi pemerintahan suaminya Raja Charles IV yang lebih suka berburu dan menekuni bidang mekanik Charles IV adalah pria pasif yang tidak tertarik dengan urusan kerajaan Sehingga disinilah Maria Luisa mendapatkan perannya yang dominan di istana Maria Luisa selalu dihubungkan dengan skandalnya yang memiliki banyak selingkuhan Namun yang paling terkenal adalah hubungannya dengan Perdana Menteri Manuel Bahkan Prime Minister Manuel dipercaya menjadi ayah dari salah satu 24 kehamilan Maria Luisa Putra bungsunya Infante Francisco selalu dirumorkan sebagai anak hasil hubungan gelap Maria Luisa dan Manuel Di sinilah Raja Charles III selalu mengatai anaknya bodoh karena Charles IV mau didominasi istrinya dan justru mempercayai Maria Luisa sebagai istri yang setia Padahal perselingkuhannya sudah menjadi rahasia umum di istana Maria Luisa diduga meracuni dua saingannya yaitu Duchess of Alba dan Duchess of Osuna yang menarik perhatian populer Kematian menantu perempuannya Princess Maria Antonia of Nepal and Sicily yang tidak ia sukai Juga dianggap dari salah satu kontroversi kejahatan Maria Luisa Raja Charles IV dan Ratu Maria Luisa hidup pada masa-masa genting revolusi Perancis Dimana mereka sempat menjadi tahanan negara oleh Napoleon Bonaparte yang menahan mereka di Perancis Berikut adalah sejarah lengkap Queen Maria Luisa of Spain Sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Kecantikan Maria Luisa saat remaja dan kebingungan calon suami untuknya Lahir di Parma, ia dibaptis dengan nama Luisa Maria Teresa Anna Orang tuanya merupakan Philip, Duke of Parma, dan Louis Elizabeth of France Dimana ibunya adalah anak perempuan tertua Raja Perancis yaitu Raja Louis XV Dia, saudara lelakinya Ferdinand dan kakak perempuannya Isabella Secara tradisional dikatakan telah dididik oleh seorang filsuf Perancis yang sangat terkenal Mereka bertiga disiapkan menjadi kandidat terbaik untuk melakukan pernikahan politik di masa depan Maria Luisa tidak dianggap secantik kakak perempuannya, Princess Isabella of Parma Tetapi ia digambarkan cukup menarik meskipun dia tidak terlalu tinggi Kakaknya Isabella menikah dengan Archiduc Joseph of Austria pada tahun 1760 Ketika Maria Luisa baru berusia 9 tahun Saat Isabella meninggal di usia yang sangat muda, ada rumor yang beredar bahwa Maria Luisa akan menggantikan kakaknya menjadi istri Joseph Namun hal ini tidak pernah terrealisasikan Ibu Maria Luisa mencoba menjodohkannya dengan putra mahkota Prancis yaitu Louis Namun Louis meninggal muda pada tahun 1761 Pada akhirnya Maria Luisa meninggalkan Parma untuk menikah dengan sepupu pertamanya, Charles Prince of Asturias Mereka menikah pada 9 Desember ketika dia masih berusia 14 tahun Maria Luisa otomatis menjadi ibu negara Spanyol Karena saat itu ibu mertuanya Maria Amalia of Saxony telah meninggal pada tahun 1760 Hubungan Maria Luisa dengan suaminya, Charles IV, digambarkan sebagai hubungan yang baik Tetapi dia dilaporkan mendominasinya sejak awal Ayah mertuanya, Raja Charles III, berhati-hati agar putranya dan Maria Luisa tidak ikut campur dalam urusan negara Anak pertama Maria Luisa dan Charles yang menikah adalah putri sulung mereka Yaitu Carlota Joaquina yang menikah dengan calon Raja John VI dari Portugal Carlota nantinya memiliki skandal perselingkuhan yang selalu dihubung-hubungkan dengan ibunya John IV merupakan hasil anak incest dari Queen Maria I of Portugal yang menikahi pamannya, Peter III of Portugal Carlota melahirkan 9 anak yang cantik dan tampan Rumor jika dia berselingkuh merebak luas hanya karena semua anak-anaknya terlahir cantik dan tampan Padahal, Carlota dan suaminya terkenal tidak memiliki penampilan fisik yang menarik Untuk sejarah lengkap Carlota, Joaquina of Spain, akan kami bahas di video selanjutnya Skandal perselingkuhan Maria Luisa dengan Prime Minister Manuel Pada 1788, suaminya menggantikan ayah mertuanya dan bergelar Raja Charles IV dari Spanyol Yang secara otomatis menjadikan Maria Luisa Ratu Spanyol Pada pertemuan pertama antara Charles IV dan para menterinya, Maria Luisa selalu hadir dan ikut berdiskusi aktif dalam merumuskan kebijakan negara Meski Maria Luisa menjadi pihak aktif dalam pemerintahan suaminya, namun Maria Luisa dianggap telah didominasi oleh selingkuhannya, Prime Minister Manuel Manuel terkenal sebagai kekasih legendaris Sang Ratu Awalnya, Manuel yang berusia 17 tahun merupakan pengawal istana Dia melewati 4 tahun pertamanya di istana sebagai pria yang tidak terkenal dan tidak memiliki akses ke keluarga kerajaan Pada tahun 1788, ia terlempar dari kudanya ketika menjadi pengawal berkuda untuk mengawal Maria Luisa yang saat itu masih menjadi Crown Princess atau Putri Mahkota Baik Maria Luisa dan suaminya kemudian bertanya tentang kesejahteraan para pengawal muda Dari peristiwa biasa ini, sebuah hubungan terjadi yang dipicu oleh jawaban jujur Manuel Kedekatan Manuel dengan keluarga kerajaan menimbulkan kecemburuan antar sesama anggota pengawal istana Sebab, Manuel bisa mendapatkan ketenaran dan jabatan tinggi hanya dalam waktu singkat Ketika Charles IV dan Maria Luisa naik tahta, dia diangkat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1792 Rumor jika Manuel menjadi ayah kandung dari beberapa anak Maria Luisa terus menyebar di istana Pada tahun 1791, Menteri Florida Blanca menuduh Manuel sebagai kekasih ratu yang mengakibatkan Florida Blanca kehilangan jabatannya Beberapa orang sezaman seperti Duta Besar Asing, diantaranya Duta Besar Perancis, juga melaporkan rumor ini dalam korespondensi diplomatik saat itu Namun, kebenarannya masih dipertanyakan sampai sekarang Bahkan, mungkin beberapa masalah mungkin telah dibuat-buat atau dibesar-besarkan karena alasan politik Tidak ada bukti yang kuat bahwa Maria Luisa memiliki kekasih Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat Maria Luisa dan Manuel berbicara tentang hal intim Seperti depresi sang ratu karena menopausnya Manuel dikatakan sanggup memberikan kenyamanan pada Maria Luisa dan selalu menjadi pendengar yang baik Namun, kebenaran kesaksian itu masih diperdebatkan Raja Charles IV tidak pernah menunjukkan kecurigaan atau keraguan tentang kesetiaan istrinya Charles dideskripsikan sebagai pria yang benar-benar polos dan bodoh dalam hal cinta Ayahnya sendiri, Raja Charles III mengatai anaknya sangat bodoh dalam percakapan mereka sebagai berikut Charles III berkata, sekarang kamu sudah menikah Kamu harus tahu bahwa pernikahan adalah hal yang sulit Dimana seorang istri bisa saja tidak setia Jangan konyol Charles, pangeran dan putri kerajaan juga bisa menjadi seseorang yang tidak terhormat Namun, Charles IV membantah pernyataan ayahnya sebagai berikut Saya ragu, mengapa kita, para raja, harus khawatir tentang hal-hal seperti itu Raja memerintah dengan kasih karunia Tuhan Bagaimana bisa kita mengkhawatirkannya? Ayahnya lalu menjawab final dan berkata Anakku sangat bodoh sekali Charles IV dan Maria Luisa menjadi tahanan negara Perancis dan jatuhnya Spanyol atas Napoleon Bonaparte Skandal perselingkuhan Sang Ratu dengan Perdana Menteri Manuel dan peran dominannya yang tidak puas terhadap perjanjian Manuel dan Napoleon Perancis justru berakhir sangat fatal Saat itu, pasukan Perancis ditempatkan di Spanyol Dan dalam satu insiden, Ratu diancam oleh rakyat dan harus dilindungi oleh penjaga Pada tahun 1804, ketidakpuasan rakyat atas kebijakan kerajaan terhadap Perancis mengakibatkan pemberontakan di bawah kepemimpinan anak mereka, Putra Mahkota Ferdinand Pada 19 Maret 1808, Charles IV turun tahta dengan sangat terpaksa dan mendukung anaknya Ferdinand VII karena tekanan dari Napoleon I Pada bulan April 1808, Maria Luisa menemani Charles IV dan Manuel ke pertemuan dengan Napoleon di Perancis Pertemuan ini bertujuan untuk membujuk Napoleon dan membantu suaminya, Charles IV untuk merebut tahta kembali dari putra mereka Saat itu, putra mereka, Ferdinand VII, juga hadir dalam pertemuan tersebut Namun, Napoleon tetap memaksa Charles IV turun tahta Ferdinand VII akhirnya melepaskan klaim mereka atas tahta demi saudaranya Joseph Bonaparte dan menyatakan dinasti Borbon di Spanyol telah digulingkan oleh Perancis Ketika tentara Napoleon menyerbu Spanyol, beberapa pamflet menyalahkan Charles IV atas pengunduran dirinya menjadi raja Setelah turun tahta secara paksa, Maria Luisa tinggal bersama Charles IV dan mantan Perdana Menteri Manuel sebagai tahanan negara Napoleon di Perancis Pada tahun 1812, mereka diizinkan untuk menetap di bawah perlindungan Paus di Istana Roma Setelah kejatuhan Napoleon pada tahun 1814, putranya Ferdinand VII diangkat kembali menjadi Raja Spanyol Namun, dia melarang orang tuanya serta Perdana Menteri Manuel untuk kembali ke Spanyol Akhirnya, Maria Luisa, Charles IV, dan mantan Perdana Menteri Manuel menetap secara permanen di kota Roma Kematian dan pengakuan dosa sebelum meninggal Maria Luisa Selama tinggal di Roma, Maria Luisa dan Charles IV menciptakan banyak koleksi seni lukisan oleh seniman seperti Leonardo dan Andrea del Sarto di mana koleksi mereka ini kemudian dipindahkan ke Madrid Baik Maria Luisa dan suaminya meninggal di Italia pada awal tahun 1819 Mantan Perdana Menteri Manuel dijadikan pewaris universal dalam wasiatnya karena Manuel dikatakan telah membantu membiayai Charles IV dan Maria Luisa dalam pengasingan mereka di Roma Maria Luisa berkata kepada Bapak Pengakuannya, Biarawan Juan sebagai berikut Tidak seorang pun dari anak-anak saya adalah anak-anak Charles IV dan oleh karena itu keturunan dinasti Borbon dari rahim saya dipadamkan di Spanyol Biarawan Juan menulis pada tanggal 8 Januari 1819 pengakuan terakhir Maria Luisa sebelum meninggal di mana dia mengklaim bahwa sang ratu berkata dengan benar sebagai berikut Tidak seorang pun dari putra dan putrinya di mana mereka tidak ada yang lahir dari pernikahannya yang sah dengan raja dia mengakui dosanya untuk kedamaian jiwanya dalam pengampunan Tuhan Ketika Fernando VII mengetahui pengakuan ini di mana legitimasinya atas mahkota dipertanyakan Fernando VII memutuskan untuk mengunci Biarawan Juan di kastil sampai kematiannya Menurut kalian, jika memang anak-anak Maria Luisa bukanlah anak sah dari Charles IV pantaskah mereka menjadi pewaris kerajaan? Mari kita berandai-andai Maria Luisa terlahir dari orang tua yang memiliki background darah biru sangat kental Jika kita menghapus garis keturunan Charles IV dengan asumsi anak-anak Maria Luisa bukanlah anaknya maka klaim terkuat atas tahta Spanyol adalah dua subcabang Borbon Italia dan Napolitan dari Ferdinando di mana keduanya merupakan milik keturunan Borbon Spanyol Sebelum pemerintahan Charles IV Patut digarisbawahi bahwa kehidupan sang ratu ditandai dengan kurangnya privasi setiap saat menjadi sasaran pengamatan dan kewaspadaan terus-menerus dari lusinan bahkan ratusan pegawai istana, dayang, dan biarawati bahkan menjadi sasaran pemeriksaan langsung oleh pelayan atau dokter Ketika dia tidur dengan suaminya, penjaga kerajaan berada di kamar yang berdekatan dalam jarak pendengaran Jika sesuatu yang jauh di luar batas telah terjadi selama periode tersebut itu tidak akan luput dari perhatian Tidak ada satu dokumen pun dari periode ini sekitar tahun 1766 sampai 1789 yang mengungkapkan bahwa dia adalah istri atau permaisuri yang salah Menurut kalian, apakah skandal Maria Luisa yang melahirkan anak-anak tidak sah dengan Prime Minister Manuel dapat dibenarkan atau dia hanyalah konspirasi politik dari orang-orang yang tidak menginginkannya menjadi ratu Spanyol Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya